Peringatan hari jadi Kota Mataram ke-24 diperingati dengan menggelar upacara bendera di lapangan Sangkaryang Mataram. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wali Kota Mataram, Ahyar Abduh. Dalam amanatnya, Wali Kota Mataram menegaskan agar seluruh aparatur sipir negara lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Mataram. Selain itu, Wali Kota juga berpesan segala bentuk penyakit sosial yang timbul akibat pembangunan segera direspon cepat. Agar pembangunan ekonomi dan sosial bisa berjalan beriringan untuk mencapai kota yang terintegrasi. Anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari kita, ada masalah-masalah yang terkait dengan penyakit sosial yang seringkali hadir bersamaan dengan proses pembangunan yang kita laksanakan. Maka ke depan pembangunan ekonomi kita harus terintegrasi dengan pembangunan sosial sehingga kota yang kita cintai ini nantinya dihuni oleh orang-orang yang tak hanya sejahtera secara ekonomi tetapi mereka juga memiliki kesehatan, lahirnya, dan mental yang baik. Peringatan hari ulang tahun kota dengan moto Majuda Religious ini juga diperiahkan atraksi udara pasukan TNI AU. 24 penerjun dari Detasmen Matra II, pas khas Lanut Abdurrahman Saleh Malang, terjun dari ketinggian 6.000 kaki. Pasukan khas TNI AU itu diangkut menggunakan pesawat C-295 Alpa. Dua penerjun membawa bendera merah putih dan bendera lambang kota Mataram yang langsung diserahkan kepada wali kota Mataram Ahyar Abdu dan wakilnya Mohan Roliskana. Atraksi penerjun payung ini memukau masyarakat dan tamu undangan yang hadir. Pada saat tadi pelaksanaan kita menggunakan pesawat CN-295 Alpa 295. Kita terbang ketinggian 6.000, kita exit, dan Alhamdulillah untuk cuaca, clear, dan juga bersahabat. Kita berdapat berjalan dengan aman dan ancak. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Uliman, CAT TV.